Assalamualaikum guys kali ini saya akan membuat sayur khas selawis selatan yaitu sayur tutup untuk bahan utama saya siapkan daun singkong sebanyak 300 gram daun singkong ini kita hilangkan dulu batangnya seperti ini kalau batangnya sudah hilang beratnya tinggal 200 gram setelah itu kita bilas sebanyak 3 kali tahap selanjutnya sobek-sobek daun singkong lalu tumbuk-tumbuk nah ini hanya contoh ya karena secara tradisionalnya memang ditumbuk-tumbuk hanya saja kalau ingin lebih cepat bisa gunakan chopper hingga hasilnya seperti ini kemudian campurkan dengan 100 gram kelapa parut yang agak mudah untuk bumbu saya siapkan bawang merah dan bawang putih nah bawang ini kita tumbuk kasar dulu ya kemudian masukkan ke sayur aduk campuran sayur menggunakan tangan hingga rata untuk bahan campuran lainnya saya siapkan serai geprek dan lengkuas geprek kemudian ada cabai merah iris dan beberapa biji cabai rawit utuh dan ada juga garam dan gula pasir atau micin tahap selanjutnya didihkan air setelah mendidih masukkan campuran sayur masukkan juga lengkuas serai, garam, dan gula pasir saya tambahkan air lagi ya jangan lupa masukkan juga irisan cabai merah dan cabai rawit kemudian tutup panci dan masak hingga sayur matang nah sekarang sudah matang guys seperti inilah hasilnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba